oke mas bro backlist mas bro nah gara-gara nyakut lepas sawit ini oke mas bro kita benerin dulu sebelumnya kita siapkan dulu lidi ini saya pakai alat bantu lidi ini saya pakai lidinya sawit kita bikin dulu alat bantu kalau kita nggak pakai ini susah susah kawan jadi kita pakai lidi dulu oke untuk teman-teman yang biasanya sering backlist yang nggak sabar ya biasanya dipotong-potong tapi kalau saya sabar aja sayang kalau dipotong-potong PE nya jadi ya kita betulin aja kita betulin pelan-pelan kita pakai balat bantu ini lidi kita runcingin dulu biar enak kita masuk ke selah-selah ini fungsinya untuk membuka kancingan-kancingannya PE yang saling mengait oke ini dia ayo kita lanjutkan kita ambil dulu PE utamanya yang dari jalur sini keluar kita pegang kita buka satu-satu yang PE yang mengancing pakai lidi ini kalau pakai jari kan besar mas bro jadi susah enaknya pakai lidi ya harus telaten sekali nah ini harus telaten sekali nah ini yang ngancing-ngancing kayak gini kita buka kalau pakai lidi kan gini enak nah sambil tarik pelan-pelan terus tapi jangan kencang-kencang ya sekiranya nyangkut jangan dipaksa kita buka dulu kancingannya pakai lidi pakai lidi nih kalau seorang pang-pangnya nggak punya nggak ada lidi di sekitaran seperti kita mancing ya bisa lah bawa tusuk gigi dari rumah ataupun tusuk apa itu kalau nggak ya ranting-ranting ya nggak apa-apa jadi sebelumnya diruncingin dulu kita pakainya yang kecil ya jangan yang besar-besar kalau yang besar ya susah kita pakai yang kecil nah ini kan saling ngait kayak gini kita buka satu-satu bancingannya pakai lidi lebih mudah kalau pakai lidi nggak butuh lama kok kita buka-buka kayak gini yang penting kita sabar aja kalau nggak sabar ya Waalaikumsalam lah nah ini kayak gini ngait banyak ini terus buka satu-satu kita ambil dulu yang tadi yang ngancing nah ini nah terus kalau ngancing lagi kita buka lagi yang penting jangan dipaksa aja kalau kita ngancing kalau semak kalau ngancing kita paksa tarik ya semakin kencang dia kancingannya semakin susah pula untuk membukanya tapi ya cara biasanya untuk betulnya kayak gini cara orang masing-masing lah Mas Bu tapi kalau cara saya ya kayak gini biasanya ada yang sampai dicopot spoolnya bah kalau saya dicopot spoolnya ya tambahan jelimet bisa nggak jadi dulu soalnya saya pernah backlist kayak gini ya wala-wala pakai PC namanya belum tahu triknya gimana cara membukanya kan saya lepas spoolnya bah rupanya tambah pusing ujung-ujungnya apa gunting yang saya mainkan ya Waalaikumsalam akhirnya si PE nya tinggal sisa separuh kan seandainya sayang seomomanya kita habis beli PE kita baru pasang kita mancing terus uncal backlist nah kalau seomomanya kita nggak sabar kita betulin ya terpaksa kita potong-potong apa nggak sayang PE baru kita potong-potong ya kalau kita pas mancing jauh bawa spernya tuh nggak apa-apa kalau masih mancingnya jauh nggak bawa sper PE mau betulin kayak gini kurang telaten nah kalau dipotong-potong PE nya habis ya repot mancingnya nanti Mas Bro ya kalau spotnya nggak lemparannya nggak jauh-jauh kalau spotnya yang sekiranya lemparnya jauh-jauh PE kecil sekali lempar langsung PE di sepul habis nah pas sepul habis langsung kena sambaran apa nggak langsung bablas PE nya bentar lagi paling berapa menit ini ini ya sebenernya kurang nggak banyak tapi walaupun banyak kalau telaten tetap bisa kalau temen-temen mau coba cara saya betulin PE Black Kiss kayak gini pakai alat bantu lidi kayak gini kita runcingin ini buat buka kancingan-kancingannya nggak butuh lama kok sebenernya apalagi kita udah paham triknya nah kan selesai lumayan ini ada 20 meter ini ini hampir satu warna dua warna hampir satu warna setengah 12 meter 15 meteran ini sayang 15 meter kalau kita potong-potong nah udah selesai kan oke kita gulung balik pelan-pelan ya ini soalnya numpuk-numpuk ini yang keluar kalau nggak pelan-pelan nanti belit juga ini oh ya satu lagi kalau practice kayak gini jangan deg-deg kawan ya mending alangkah baiknya sembunyi daripada kita dibully habis-habisan sama kawan ya mending kita sembunyi aja kita betulin pelan-pelan kalau betulin backlist kayak gini kelihatan kawan-kawan ya kita bisa dibully habis-habisan teman mas bu nah ini karena saya mancing sendiri ya nggak ada yang bully aduh ah malah ngancing ini ada kerumput mana tadi beli aduh mana lidiku tadi aduh malah dibuang woi ini ini itu ini adalah sangat D ini itu yang Oke dah jadi kawan kita lanjut mancing lagi Selesai oke lanjut mancing